Di sini kita punya soal tentang limit, jadi langkah pertama ini kita substitusikan untuk ini kan soalnya x-nya mendekati 1 ya, limit x mendekati 1, maka substitusi x sama dengan 1 pada fungsi yang diberikan pada soal ini. Maka dari itu nanti kita akan dapat 0 per 0, itu merupakan bentuk tak tentu, maka kita akan gunakan cara yang lain selain substitusi di awal ini, maka dari itu kita gunakan metode pemfaktoran, jadi ada beberapa pemfaktoran yang perlu kita ingat. Jadi di sini ada 2 bentuk pemfaktoran dan yang nomor 3 ini merupakan suatu bentuk sifat dari perpangkatan, jadi langsung saja kita kembali lagi ke soal, di sini kita punya limit x mendekati 1, untuk fungsi yang di bagian pembilang ini kita arahkan ke bentuk yang nomor 1, pemfaktoran yang nomor 1 yang kita punya, Jadi di sini yang jadi A-nya adalah akar pangkat 3 dari x dan yang jadi B-nya adalah 1, maka dari itu untuk bagian pembilangnya ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari x dikurang 1, ini kita pangkat 2 kan, kita bagi. Untuk penyebutnya yaitu x kurang 1 dipangkatkan 2, ini kita akan ubah bentuknya menggunakan pemfaktoran yang nomor 2 yang saya tuliskan di awal tadi, Jadi untuk bentuk yang x kurang 1 ini, ini kita arahkan ke bentuk A-3 kurang B-3 ya, maka dari itu untuk A-nya berarti adalah akar pangkat 3 dari x, ini kan kalau kita pangkat 3 akan menghasilkan x ya, selanjutnya yang jadi B-nya adalah 1, Karena kan 1 pangkat 3 ya hasilnya 1, maka dari itu ini kita ubah bentuknya yang bagian penyebut, bisa kita ubah menjadi di sini yaitu akar pangkat 3 dari x dikurang dengan 1, Ini kita kalikan dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat, ditambah dengan 1, ditambah dengan akar pangkat 3 dari x, nah ini kita tutup kurungkan, lalu kita pangkat 2 kan ya, Karena disoalkan penyebutnya x kurang 1 di pangkat 2, maka dari itu ini bisa kita selesaikan, Sama dengan limit x mendekati 1, untuk di bagian pembilangnya ini kita tulis ulang saja, yaitu akar pangkat 3 dari x dikurang 1, ini di pangkat 2 dibagi, Untuk penyebutnya kita gunakan sifat perpangkatan yang di nomor 3 yang saya tuliskan di awal, ini bisa kita tuliskan yaitu akar pangkat 3 dari x dikurang 1, ini di pangkat 2, Selanjutnya dikalikan lagi dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat, ditambah 1, ditambah dengan akar pangkat 3 dari x, ini kita pangkat 2 kan, Nah bisa kita coret untuk pembuat 0 di bagian pembilang dan penyebut, yaitu akar pangkat 3 dari x dikurang 1 kuadrat, ini juga penyebutnya kita coret ya, yang bentuk yang samanya, Langkah selanjutnya ini tinggal kita limitkan dengan cara kita ganti x yang ada di fungsi dengan 1, bisa kita tuliskan sama dengan, Di sini berarti untuk bagian pembilangnya tadi kan dapat 1 ya, ini kan dapat 1, maka dari itu kita tuliskan di sini, Ini 1 per akar pangkat 3 dari 1 kuadrat, selanjutnya ditambah dengan 1, ditambah dengan akar pangkat 3 dari 1, Nah ini hasilnya nanti kita pangkat 2 kan, kita peroleh sama dengan 1 per 3 pangkat 2, jadi sama dengan 1 per 9, Jawaban yang benar di soal ini adalah opsi E, sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya,